Kami semua, kami sangat senang dan bangga, karena kantor Kanwil Kemenkungan ini menerima kami dengan sangat baik. Kami cukup senang, sangat senang dengan cara penerimaan mereka. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan langsung yang pertama adalah SK, SK resmi, DPD, dan DPC sesuai selatan. Dan memperkenalkan satu-satu personilnya. Jadi ada tiga yang tidak hadir karena alasan tertentu yang kuat. Nah, dua puluh satu yang hadir itu RIL sesuai SK. Itu semua kami sampaikan kepada Pak Kanwil, kondisi yang ada di Susel. Yang kami juga laporkan, kami baru saja di Sekretariat melaksanakan penandatanganan pernyataan loyal kepada masyarakat ini di hadapan notaris. Yang kedua, kami sampaikan maklumat partai. Meklumat partai itu berisi dua hal pokok. Apa itu yang pertama, per hari ini, status quo yang disahkan dan diakuin oleh negara adalah struktur kepengurusan mulai dari pusat Mas Ahaye sampai Kerangi. Maka, kami meminta pandangan hukum menyaturnya bahwa kalau ada pihak di luar struktur kami membentuk struktur lain, maka itu menurut kami melanggar pilihan. Bertentangan secara aturan dan secara jelas melawan pengesahan kenekan. Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa lambang, bendera, dan identitas partai itu telah terdaftar dan dikemenkungan hak intelektualnya. Hak intelektualnya itu dipegang oleh Mas Ahaye sebagai ketua. Jadi kalau ada pihak lain yang menggunakan itu tanpa izin kami, maka menurut kami itu melanggar. Nah, dua hal itu kami sampaikan secara langsung dan diterima sangat baik oleh kami hukum dan menyiapkan bahwa memang sampai hari ini yang sah adalah kepengurusan masalah. Kemudian berjanji hari ini juga berkas-berkas yang kami store akan mereka terimkan ke Dekarman. Terima kasih telah menonton!